Asian Paragames 2022, event olahraga di Fabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Tim putra sepak bola Indonesia berhasil mengalahkan Thailand pada laga pertama preliminary round Asian Paragames 2022. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Universitas Negeri 11 Parut Solo, MI Santa Brani berhasil menyumbangkan dua gol. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Universitas Negeri 11 Marut Solo, tim sepak bola putra Indonesia terus menekan sejak menit pertama. Juripaya tim Indonesia akhirnya terbayar setelah I Santa Brani mampu menggetarkan ke dalam tim Nas Thailand pada menit ke-30. Membuat serangan tim Indonesia meningkat dan keunggulan 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Indonesia meningkatkan tempo permainan dan hasilnya Yahya Mohaimi mampu menggandakan keunggulan pada menit ke-39. Unggul 2-0 tidak membuat tim Indonesia menurunkan tempo permainan hingga MI Santa Brani kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membuat kerudukan jadi 3-0. Tertinggal cukup jauh membuat Thailand melakukan perubahan dengan memasukkan pemain baru yakni Sukit Kun Bunsing untuk menggantikan Narong Chai Tau Hong. Hasilnya permainan berubah dan bahkan pemain baru tersebut langsung mencetak gol pada menit 45. Kerudukan pun menjadi 3-1. Upaya Thailand mendapat gol datang pada menit 56 lewat pon pipa tanpa ksa. Namun tim sepak bola Indonesia sukses mengatasi ketegangan hingga sukses mempertahankan keunggulan 3-2. Dari Solo, Jawa Tengah, Septyantoro, ANYUS, melaporkan.